Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selamat bergabung dengan kami di sini. Kita akan melenggarakan proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran ini kita akan mengawali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana hari ini kita akan menyajikan sebuah proses pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri ada sebuah proses perencanaan pembelajaran, ada pelaksanaan pembelajaran, dan juga ada proses evaluasi. Di dalam proses perencanaan pembelajaran itu sendiri, kita memiliki dua kegiatan diantaranya adalah identifikasi kebutuhan belajar dan juga silabus dan RPP. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan identifikasi, di mana identifikasi adalah proses mencari, menemukan, mendaftar, dan juga mencatat. Kegiatan identifikasi itu sendiri merupakan sebuah kegiatan yang mana kegiatan itu sendiri, apa yang kita perolah, apa yang kita catat sebelumnya, baru menjadi sebuah informasi apabila data itu sudah diolah. Apabila data itu belum diolah, maka itu hanya sebuah data saja, belum dikatakan sebuah informasi. Ada beberapa rumusan masalah atau cara di dalam menentukan sebuah rumusan masalah. Yang pertama adalah pilah atau klasifikasi dari permasalahan yang ada, lalu urutkan dari yang ringan, ambil 3-5 masalah lalu diprioritaskan oleh kita, kira-kira mana yang paling penting atau yang harus didahulukan oleh kita. Kaji kelayakan dan hubungannya seperti apa, sehingga masalah itu memang sangat bermakna bagi para peserta. Pilihlah fokus permasalahan pada masalah yang dapat dicari solusinya dalam waktu yang sangat singkat. Lalu diskusikan, yang terakhir adalah fokus permasalahan yang relevan dengan tujuan dan rencana kegiatan belajar, sehingga masalah atau hasil dari identifikasi itu bermanfaat. Pengertian dari identifikasi adalah bahwa sebagai sebuah kegiatan atau usaha untuk meneliti dan menemukan kebutuhan belajar calon peserta didik secara akurat dan sistematis sebagai bahan penyusunan program pembelajaran. Ketika kita sudah membuat sebuah identifikasi, kita akan menentukan bahwa program ini sangat layak dilaksanakan. Tujuan dari identifikasi kebutuhan belajar adalah menggali kebutuhan belajar apa yang dirasakan oleh calon peserta, menggali hambatan-hambatan belajar apa yang dirasakan oleh calon peserta, dan yang terakhir adalah menggali potensi apa yang dimiliki oleh calon peserta didik atau masyarakat setempat. Fungsi dari identifikasi kebutuhan belajar adalah sebagai pertimbangan dalam menentukan skala prioritas. Di awal saya sudah menunjukkan bahwa identifikasi ini penting dilakukan sehingga kita akan memprioritaskan kira-kira mana yang paling penting didahulukan program itu dilaksanakan. Sebagai bahan masukan penyusunan program pembelajaran dan sebagai bahan pertimbangan di dalam memilih strategi, media, dan juga antisipasi faktor penghambat dan peluang dalam penyelenggaran program. Selanjutnya adalah ada teknik-teknik identifikasi yang bisa kita lakukan, ada yang teknik secara langsung dan juga tidak langsung, di mana yang teknik langsung bisa dilakukan melalui diskusi dan wawancara, sedangkan yang tidak langsung kita bisa melakukan angket, menyebarkan angket, melakukan observasi, dan juga study dokumentasi. Fungsi instrumen identifikasi yang pertama adalah sebagai alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan identifikasi, di mana instrumen ini menjadi alat ketika kita ingin mengetahui kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Tujuan instrumen itu sendiri adalah untuk menggali dan mencari data. Yang pertama menggali calon peserta didik itu sendiri, dan yang kedua adalah mencari data calon sumber belajar yang akan kita gunakan. Aspek-aspek atau kualitas kepribadian peserta didik itu menjadi bagian penting di dalam melakukan identifikasi, mulai dari bakat, minat, sikap, dan motivasi belajar, sehingga kita akan mengetahui bahwa peserta didik itu sangat memiliki motivasi yang besar atau memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap program yang akan kita laksanakan. Termasuk juga gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal itu yang bisa menentukan hasil belajar dari peserta didik itu sendiri. Ini saya sajikan contoh questionnaire yang bisa kita gunakan di dalam melakukan identifikasi, mulai dari kita harus mengetahui namanya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, sampai kepada potensi yang ada di lingkungan sekitar, sehingga itu akan memudahkan kita akan melaksanakan sebuah program pelaksanaan. Ada pun juga contoh pertanyaan yang bisa kita lakukan dalam melakukan wawancara. Misalnya yang pertama adalah apakah kamu pernah mengikuti kegiatan atau program salah satu program pendidikan yang sebelumnya dilakukan oleh penyelenggara yang lain misalnya, ataupun misalnya program kesetaraan paketa, ataupun PAUD, atau yang berkaitan dengan PAUD dan Dikmas. Tanggal dan bulan tahun berapa pelaksanaan itu dilaksanakan, sehingga para peserta memiliki motivasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan program yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, dalam proses identifikasi ada tagihan yang menjadi target ibu dan bapak dalam mengikuti kegiatan ini. Mulai dari laporan identifikasi, dari hasil ibu melakukan wawancara dengan para peserta, ibu harus membuat laporan hasil dari identifikasi. Yang kedua adalah laporan analisis hasil identifikasi, selanjutnya adalah laporan pemantapan persiapan KBM, serta desain kegiatan belajar-mengajar itu sendiri, sehingga hasil identifikasi ini sangat bermakna. Poin yang kedua dari identifikasi di dalam poin perencanaan yang kedua adalah pengembangan silabus dan RPP. Dan ini menjadi bagian penting juga bagi kita sebagai seorang calon pendidik terhadap masyarakat, sehingga silabus dan RPP ini penting diketahui. Langkah awal yang harus kita ketahui apa itu silabus, di mana silabus secara definisi adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Silabus itu sendiri berisikan komponen-komponen yang harus atau mampu menjawab pertanyaan kompetensi apa yang harus dikuasai oleh peserta didik, bagaimana cara membentuk kompetensi, dan bagaimana cara mengetahui pencapaiannya. Dan itu semua harus termuat di dalam silabus. Silabus itu sendiri memiliki fungsi dan manfaat, yang pertama adalah sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah sebagai pedoman dalam pengembangan sistem penilaian. Sehingga silabus yang kita gunakan itu sendiri atau yang kita pakai itu memiliki fungsi dan manfaat. Selanjutnya dalam silabus itu sendiri ada beberapa prinsip, diantai ada delapan prinsip, mulai dari prinsip ilmiah relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual, fleksibel, dan juga menyeluruh. Yang akan saya bahas hari ini adalah tentang aktual dan kontekstual, kenapa di dalam silabus itu sendiri perlu adanya sesuatu yang aktual dan kontekstual, dimana cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber pembelajaran, serta sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Karena kalau di pendidikan non-formal sudah jelas bahwa sesuatu yang nyata, yang itu yang paling penting yang harus kita lakukan. Silabus itu sendiri terdiri dari beberapa komponen, yang diantaranya adalah mulai dari identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, dan juga tahap pengesahan. Nah, setelah silabus tentunya turunannya adalah RPP. Secara definisi bahwa RPP adalah rencana tertulis yang dibuat oleh pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan ini wajib dimiliki atau dilakukan oleh seorang peserta didik. Muatan di dalam RPP itu sendiri minimal itu ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada metode, ada sumber belajar, serta penilaian hasil belajar. RPP itu sendiri memiliki fungsi dan manfaat. Yang pertama sebagai pegangan tutor bahwa kita sebagai seorang pendidik harus memiliki atau membuat RPP mengenai langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah memudahkan tutor di dalam mengorganisir materi atau bahan belajar, sehingga para pendidik tidak terlalu jauh ketika RPP itu dipegang oleh kita, ketika mengajar kita tidak akan keluar dari materi yang menjadi tujuan kita di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya manfaat yang selanjutnya adalah mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Sarat di dalam pengembangan RPP itu sendiri yang pertama harus merumuskan kompetensi yang jelas dan konkret, spesifik dan operasional, mudah diukur dan dapat dilaksanakan, fleksibel, sistematis dan juga dalam jangka waktu yang pendek, satu atau tiga kali pertemuan. Prinsip dari RPP itu sendiri yaitu adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa komponen di dalam RPP adalah mulai dari identitas, mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, media, metode, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar dan juga pengesahan. Langkah-langkah di dalam menyusun RPP mulai dari mencantumkan identitas, merumuskan tujuan pembelajaran, materi, metode, menetapkan kegiatan pembelajaran, di mana di dalam menetapkan kegiatan pembelajaran ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penggiatan penutup, dan memilih alat serta sumber serta menentukan penilaian. Tagihan di dalam silabus itu sendiri yaitu Anda harapannya secara diakhir membuat silabus pembelajaran atau pelatihan program PAUD dan Dikmas baik kursus, PAUD, Keaksaraan, Kesetaraan. Dan selanjutnya setelah membuat silabus, turunnya adalah membuat RPP program PAUD dan Dikmas baik kursus, PAUD, Keaksaraan, maupun Kesetaraan. Demikianlah materi yang bisa saya sajikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.